oke untuk selanjutnya disini kita coba gambar yang ada sebagian yang masih kurang seperti ini untuk dinding karena disini akan menyatu dinding ini ke sini ya oke disini kita coba ini kita copy atau pushbull anda letakkan disini nanti ini akan kita drag ke sini ya seperti ini kemudian ini warnanya sedikit abu-abu kemudian anda debat si base disini dengan cara klik kanan anda klik disini maka berubah warnanya menjadi putih untuk selanjutnya disini kita coba buat pagar pada bagian samping sini saya coba mob yang dua dimensi ke sini ya anda mob dari sisi kanan ke kiri sampai disini kalau sudah anda masuk lagi ke sini sini akan saya buat atau saya coba ini tadi terlalu tinggi kayaknya ini sebenarnya terpotong ini ini dari sini saya coba potong yang ini dulu ya sudah kalau sudah ini potong dan anda letakkan disini ya oke sudah seperti itu untuk selanjutnya anda buat pagar anda gambar menggunakan lens saja kemudian ini ke sini ini untuk selanjutnya ini ke sini kemudian ini ke sini dan terakhir anda masuk di bagian ini dan drag ke atas ya maka disini ya untuk selanjutnya ini anda kita escape kemudian tekan spasi pada keyboard agar keluar menu atau tool seleksi seperti ini ini anda group dengan cara make group kemudian ini anda post pull kemudian anda letakkan di bagian sini ya oke seperti itu ini nanti akan gabung ke sini ya cuma ini saya bisa ini anda lebar si paste dulu sudah untuk tampak depan ini akan saya hide terlebih dahulu jika tidak terlalu mengganggu seperti itu langkah kedua ini anda coba memob lagi ke sini dan anda buat dinding di sini masuk ke bagian dinding atau anda aktifkan layar dinding anda buat dari sini ke sini oke sudah kalau sudah anda make group kemudian double klik kemudian push pull ke atas tingginya sampai di disini oke seperti itu untuk ini ketika anda terlalu panjang anda bisa mundurkan ke sini oke seperti itu untuk bagian anda cukup ngambil dari pas dari potongan ini ke sini ya oke kalau sudah sorry saya coba escape kemudian garis ini saya hapus saya coba ambil dari sini ke sini atau saya buat kotak saya coba ambil dari pas dari potongan ini ke sini ya oke untuk selanjutnya disini kita buat shopee-shopee disini ya ini adalah shopee-shopee dengan cara atau anda coba buat dari disini dulu karena akan saya ngejar untuk bagian ini ya untuk atap anda buat dari sisi sana nantinya disini saya akan ngejar untuk shopee-shopee terlebih dahulu kemudian disini ada pagar bagian belakang juga ya oke seperti ini kalau sudah ini coba anda buat garis dengan cara anda gunakan tab measure tools kemudian anda buat disini seperti ini untuk selanjutnya anda buat dari karena nanti akan kita ambil objek dari sini ya saya buat dari sini disini saya buat bentuk kotak terlebih dahulu saya akan buat dengan rektang saya langsungkan dari sini ya oke kalau sudah untuk ini kita langsung jas dari sini untuk selanjutnya ini anda hapus garis yang tidak anda perlukan anda hapus saja ini anda hapus untuk selanjutnya anda buat garis dari sini ke sini ya dengan cara anda menggambarnya dengan line terlebih dahulu ini adalah top atap nantinya dari sini kemudian ini ke sini ini ke sini kemudian ini terakhir di sini ya oke sudah kalau sudah disini anda make group kemudian hapus ada beberapa garis yang tidak anda perlukan ya oke kalau sudah anda move atau push pull ke sini ya ya untuk selanjutnya garis ini anda coba masuk ke reversi base ini anda buat garis dari sini di sini kemudian ini ke sini ya ini ke sini oke untuk selanjutnya ini anda push ke sini dan selanjutnya anda buat dinding di sini ya ya ini anda hapus kemudian drag ke sana ya seperti itu untuk selanjutnya ini hapus saja hapus keris yang tidak anda perlukan untuk ini anda bisa push pull ke bagian atas di sini ya oke sudah kalau sudah anda tinggal buat atap nantinya saya coba buat atap dengan cara ini anda move lagi ke sisi kiri anda ambil dari sini ke ya oke ya oke di sini tau saya buat dulu eh garis di sini ya untuk dinding bagian samping saja buat dinding bagian samping dengan cara sama seperti tadi anda buat ini kemudian caranya sangat mudah sekali tika ya anda coba ya kemudian ini anda copy ee push pull maksudnya kemudian cari di bagian garis ini ya karena ini tebal dinding ya oke kemudian ini ke garis bagian luar kemudian anda coba buat dari sini kemudian ini ke sini untuk selanjutnya ini anda buat langsung ke sini dan nantinya bisa anda hapus seperti itu kemudian kemudian eh ini anda modip lagi ini posisinya di sini ya ke sini kemudian ini ke sini ya kemudian anda drag ke sini ya oke seperti itu hapus garis yang tidak anda perlukan sorry ini dari dua sorry tadi kurang ke atas ya ya oke untuk selanjutnya di sini anda perhatikan juga untuk garis-garisnya agar tidak langsung terpotong seperti itu ya oke disini untuk ini ya oke kemudian ini ke sini ya oke seperti ini hapus beberapa garis yang tidak anda perlukan seperti ini untuk selanjutnya saya akan membuat atap di sini ya atau anda buat shopee-shopee nya terlebih dahulu dengan cara eh disini posisi anda mulai dari sini anda bisa memulainya dari sini ke bawah anda cek dulu untuk sudutnya pas sudah pas oke kalau sudah anda buat garis bantu biar lebih memudahkan pekerjaan nah disini karena disini sepertinya dua lapis ini oh iya ini ada dua dan ini sepertinya kurang ke sini ya oke oke kalau sudah anda hapus garis yang ini kemudian untuk garis bantu bagian samping anda hapus pastikan anda klik disini kemudian drag kesini ya oh sorry ini ke bawah ya dari sini ke sini kemudian ini ke sini anda buat dulu untuk pekerjaan shopee-shopee nya untuk garis ini ke sini dan ini ke sini ke sini kemudian terakhir disini ya oke seperti itu untuk selanjutnya ini anda blok dengan cara mikroob dan selanjutnya ini anda posbul kemudian sama tebal dengan ini ya oke seperti itu ini adalah contoh untuk pembuatan atap model plana seperti ini untuk garis ini anda bisa mop lagi ke sini anda mop ke dinding sebelah sini dengan cara seperti ini ya seperti itu langkah selanjutnya disini buat anda membuat atap untuk pembuatan atap disini anda coba buat satu-satu terlebih dahulu atau anda buat layer atap sebut saja atapnya ya oke disini sudah ada gambar yang bisa anda ikuti ini ke sini dan ini ke sini dan terakhir disini oke sudah kalau sudah ini anda tinggal group maksudnya kemudian make component selanjutnya ini anda bisa coba dengan cara ini anda bisa buat seperti ini ya ya seperti ini kemudian ini anda copy dan seterusnya ke bagian atas copy lagi kalau ini sudah pas anda bisa tinggal buat sekaligus atau misalnya buat 20 kali ya ya oke maka hasil yang sudah didapat seperti ini hapus beberapa yang tidak anda perlukan seperti ini anda hapus ini anda hapus kemudian ini anda hapus juga ya oke disini karena tadi posisi sudah kita buat komponen kita cukup membuatnya satu saja atau untuk sebelumnya anda buat dulu untuk bagian baca disini ya untuk baca saya luskan saja yang saya sediakan disini untuk lesplank ini akan saya buat ya coba dari sini ke sini 20 ya 20 kita masukkan 20 ya seperti itu kemudian anda buat garis sederhana seperti ini untuk bantuan objek pembuatan lesplank ya oke kalau sudah anda make group lagi selanjutnya anda buat pelapon disini buat pelapon untuk pelapon biasanya dua sebut saja itu satu senti misalnya seperti itu anda masuk ke tap measure kemudian anda buat satu senti saja anda buat langsung dari sini kemudian ini ke sini ini ke sini dan ini ke sini oke sudah hapus beberapa garis yang tidak saya perlukan disini saya akan memulai dari lesplank terlebih dahulu ya oke saya hepaskan di bagian pojok sebelah sini wah kemana ini ke sini ya oke untuk selanjutnya untuk selanjutnya atap untuk les dan pelapon bagian depan sudah untuk selanjutnya disini saya buat pelapon dalam membuat layer lagi membuat layer lagi pelapon anda aktif ke pelapon biar anda tidak pusing ya ketika anda ingin membuat interior di bagian dalam buat pelapon kemudian kemudian disini juga kemudian disini ada juga pelapon untuk selanjutnya disini anda gambar menggunakan line ini ke sini ini ke sini dan ini ke sini terakhir disini kita buat lagi dari sini kemudian ini ke sini dan ini ke sini terakhir disini oke anda group bagian pelapon ini dengan cara mic group anda copy ke bawah misal 5 cm ya sorry saya buat ke atas saja agar lebih mudah saya buat misal 10 atau 20 biasanya karena nanti ada trap biasanya diantara dari garis 1 ke garis 1 saya buat 20 saja kemudian ini sama 20 ya ini sama 20 kemudian ini sama 20 untuk ini saya turunkan sampai disini ya kemudian anda tinggi anda cek tinggi pelapon disini ya untuk pelapon bagian dalam anda perhatikan disini adalah 3 meter ini untuk bagian depan untuk bagian dalam anda bisa cek disini sama 3 meter 3 meter anda bisa coba cek untuk tinggi dinding anda bisa cek disini 3 meter 15 berarti untuk pelapon ini anda turunkan 15 cm seperti itu seperti itu kita turunkan 15 cm oke sudah untuk pelapon dalam sudah hapus beberapa garis yang tidak anda perlukan ini akan saya hapus dan ini saya hapus ini juga sekarang kita akan buat atap oh untuk bagian ini ada juga bisa kita buat nanti untuk selanjutnya saya buat atap yang ini ya saya buat untuk satu ini saja ketika anda ingin menggunakan langsung dengan baja anda bisa buat disini saya hanya membuat untuk visual saja yang tidak terlalu lengkap ya oke untuk selanjutnya ini saya push pull kemudian saya paskan di bagian ini ya oke seperti itu sudah jadi atap untuk selanjutnya anda bisa coba coba yang ini di bagian samping saya buat dulu yang disini ya untuk atap ini anda bisa mop ketika anda ingin atapnya sama untuk bagian belakang disini saya coba buat dulu ini ke anda masuk ke bagian atap anda aktifkan di bagian layer atap disini ini kesini ya dan ini kesini terakhir anda make group kemudian anda make component ya oke sudah kalau sudah anda copy ini kesini perlu berapa kesana anda coba kira-kira anda ketikan 12 kali ketika lebih anda bisa menghapus ya hapus bagian kemudian ini anda hapus juga untuk selanjutnya untuk selanjutnya disini saya buat untuk list plank saya buat disini saya coba drag ini ke bawah saya coba drag saya buat 20 cm kita sama dengan ukuran papannya untuk selanjutnya oh sorry ini tidak jauh ini kesini maksudnya anda coba buat dari sini ke sini anda ketikan 20 ya kalau sudah anda ketik dari sini ini kesini dan ini kesini oke untuk selanjutnya untuk selanjutnya anda buat pelapon dengan tinggi 1 cm anda ketikan 1 cm ke bawah oke kalau sudah anda buat pelapon oh ini belum gabung ini saya coba saya lepaskan disini buat pelapon dengan cara seperti ini ini kesini dan ini kesini anda make group kemudian anda hapus garis yang tidak anda perlukan kemudian anda masuk ke bagian sini karena ini untuk bagian ini untuk selanjutnya anda buat atap untuk selanjutnya anda buat atap atau saya coba atap yang ini saya coba ini saya coba pulkan ke bagian sini dan untuk selanjutnya ini saya make group terlebih dahulu untuk ini saya kecilkan disini kalau sudah kalau sudah anda mob lagi ke sini oke kalau sudah ini anda pendek sampai disini oke untuk selanjutnya ini anda mob lagi untuk gambar yang ada disini kemudian anda mob ke sini ini eh sorry anda ambil di bagian atas saja ambil yang lurus oke ke sini oke kalau sudah kita cek untuk atap disini tadi langsung ke sini ya saya coba yang untuk bagian belakang ini anda group anda group dengan cara make group seperti ini ini ada yang ke ikut satu dua tiga empat 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 untuk selanjutnya anda hide untuk selanjutnya ini anda copy atau anda hide untuk mirror seperti itu dua tiga kita buat lagi kemudian ini anda group dengan cara make group seperti ini untuk selanjutnya anda mirror dengan cara anda klik di bagian tool mirror ke sini kemudian pastikan untuk akses pemilihan ketika anda mengcopynya ke sebelah sini anda drag ke sini ke atas ya oke terusannya anda know ini untuk atap itu sendiri sampai ke sini ya sampai ke bagian ujung dari sini ke sini ya oke saya coba saya coba bentuk ini saya coba hide kemudian kalau sudah ini anda tinggal tambah di sini ya tinggal anda copy sorry ini tinggal anda copy saja dari ini ke sini kemudian ini ke sini ini saya buat satu lagi ini ke sini ya oke selanjutnya hapus beberapa garis yang tidak anda perlukan seperti garis bantu ini ini kalau sudah ini anda coba coba hide kemudian anda coba select di bagian hide nanti anda coba buka kembali semuanya dan selanjutnya ini anda hide ini ini tidak saya butuhkan ya nanti akan saya ubah di bagian sisi kecil yang langsung dari atap tadi ini ini saya coba biar ini tidak terlalu banyak ya saya coba copy yang ini saja saya copy ini dulu satu persatu dari ini ke sini kemudian untuk selanjutnya disini saya coba skill ini ke sini ini ke disini saya lebihkan sekitar oke untuk selanjutnya anda copy lagi yang ini anda tinggal copy ke dari garis ini ke sini sebanyak 12 anda coba 15 kali seperti itu untuk selebihnya anda bisa hapus ini anda hapus kemudian hapus juga yang ini hapus beberapa atap yang tidak anda perlukan ya oke kalau sudah untuk ini untuk ini kemudian ini anda bisa skill dan agak sedikit anda panjang kan oke disini ya ini disini ya oke kalau sudah ini anda hapus dari garis ini saya coba dari garis ini ya oke kalau sudah ini anda hapus dari garis ini oh sorry saya coba dari sini ini anda drag ke sini ya seperti itu seperti itu kemudian ini anda buat lagi 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 kotak dialog ini saya coba tinggikan dulu ke sini oke oke kalau sudah anda anda buat garis lagi ke atas setinggi 10 cm seperti ini seperti ini seperti ini anda buat garis bantu lagi kemudian untuk selanjutnya sampai disini ya oke oke saya akan buat garis bantu dari ini ke sini oke kalau sudah ini anda copy ke sini 15 cm ya oke sudah kalau sudah kalau sudah ini anda tinggal elipide cp saja untuk selanjutnya hapus garis yang tidak anda perlukan seperti ini ini oke sudah ini anda tambah untuk garis ini ya saya buat garis dinding ini saya buat dari sini kemudian ini ke sini dan ini ke sini saya blok dengan cara mikrub ini ke sini dan anda paskan di bagian sini ya oke sudah untuk pekerjaan atap sudah untuk selanjutnya kita buat jemuran di bagian belakang dengan cara untuk tampak ini saya hide terlebih dahulu kemudian ini saya coba tarik atau mob ke sini lagi untuk pembuatan jemuran karena didak belkon plus jemuran ya oke saya buat di sini anda buat saja di sini balkon balkon kemudian anda enter anda aktifkan layer balkon oke saya buat saya gambar menggunakan lens saja untuk selanjutnya ini ke sini dan ini ke sini selanjutnya anda buat pelapon di sini ya oke sudah oke kalau sudah ini anda mikrub hapus beberapa garis yang tidak anda perlukan karena ini hanya visual di sini akan saya gabungkan antara si belkon dengan pelapon sekaligus terus ya itu ke sini ya oke untuk pekerjaan dinding dan atap sudah selesai untuk selanjutnya kita akan buat tangga plus bagian jendela dan pintu oke sekian tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kita akan menggambarnya pull ini ya mohon maaf ketika saya untuk penyampaian terlalu pelan karena ini memang teman yang pesannya teman yang beliau juga adalah subscribe di channel saya kemudian beliau juga masih baru belajar atau baru mengenal program google sketchup minta untuk pembuatan tutorial itu secara santai saja untuk lebih cara mereka memahami seperti itu ya oke sekian tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih